Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik urogenital Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan diagnosisnya Selamat pagi Ibu, dengan saya Dr. Indah Saya bertugas di klinik pada pagi hari ini Sebelumnya saya lakukan anamesis dulu Bu ya Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ana Usianya berapa Bu? 23 tahun Alamatnya? Jalan beringin Oke, pendidikan terakhirnya apa Bu? SMA Pekerjaannya sekarang apa Bu? Mahasiswi Mahasiswi ya Oke, baik Ibu, ada keluhan apa? Ibu yang bisa saya bantu? Ini dok, nyari di bagian pinggang Nyari di bagian pinggang ya? Sejak kapan itu Ibu rasakan nyari? Sejak 3 hari yang lalu Nyarinya itu Ibu, apakah menjalar ke daerah sekitar Ibu? Iya, nyarinya itu menjalar sampai ke, nyarinya tidak menjalar sampai ke punggung Oh tidak menjalar, berarti cuma di bagian punggung, itu yang nyari Ibu? Iya Oke, kemudian kalau saat nyari itu, apa yang Ibu rasakan? Misalnya ada sakit kayak nyari, kemudian ada demamnya Ibu atau tidak ada? Itu dok, diserta dengan demam, menggigil, mual, sama muntah Oh, berarti kalau misalnya timbul rasanya di itu ada demam? Iya demam, menggigil, mual, dan muntah Mual sama muntahnya ya Ibu ya? Iya Itu muntahnya Ibu itu keluar air Ibu atau ada makanannya juga? Itu dia keluar air dan makanan juga dok Oh, berarti ada juga, tapi itu volumennya itu banyak Ibu atau cuma sedikit muntahnya? Tidak terlalu disemprot begitu dok Oh, tidak terlalu keluar bagaimana begitu? Oh, ibu buang air kecilnya lancar Ibu? Iya, lancar dok Lancar, tapi pada saat ibu buang air kecil itu terasa nyari atau tidak bu? Terasa nyari juga dok Oh, jadi nyari juga kalau buang air kecil ya? Iya Oke Dan tidak dapat ditahan juga dok Oh, tidak dapat ditahan juga? Iya Oh, oke Itu nyari nya itu ibu terus menerus atau hilang timbul bu? Terus menerus dok Hilang timbul terus menerus ya? Iya Oke Kalau buang air kecil nyari nya ada menjelar ke tempat lain? Tidak dok, tidak menjelar ke tempat lain Tidak ya? Oke, kalau saya kasih skala dari 0 sampai 10 bu, kira-kira nyari nya itu berapa bu? Empat dok dan rasa nyari nya itu seperti terlili Empat ya, nyari rasanya seperti melilit Oke Aktivitas kalau ibu setiap harinya melakukan aktivitas, ada aktivitas apa yang ibu sering lakukan dan kalau ibu lakukan aktivitas itu terasa nyari sekali ibu ada? Kalau yang memperparah tidak ada dok Tidak ada Kemudian kalau misalnya ibu lagi timbul rasa nyari nya, apa ibu lakukan biar nyari nya itu hilang bu? Kalau yang untuk supaya nyari nya tidak hilang, saat ini saya minum obat anti sakit dok Yaitu obat asam mafenamat Oh, baik itu sudah minum obat ya asam mafenamat Mafenamat Baik ibu setelah kita melakukan anamnesis Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya bu Baik, jadi di pemeriksaan fisik ini saya meminta ibu untuk berbaring ke tempat pemeriksaan di ranjang pemeriksaan Kemudian untuk pemeriksaan penunjang itu ibu, saya akan mengambil sampel darah ibu dan kemudian meminta ibu untuk berkemik Kemudian mengambil urinnya ibu dan dibawa ke lab untuk dilakukan pemeriksaan Baik ibu setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang Saya mencurigakan ibu terkena Jadi kan ibu ada nyeri pada ketokrodiocosta vertebra kiri dan leococytosis serta leococytoria pada pemeriksaan penunjang Jadi dengan diagnosis ibu yaitu infeksi saluran kemi Maka dari itu saya kemudian akan memberikan resep untuk ibu untuk penyembuhan dari nyeri punggungnya ibu ini Ini karena terkena penyakit infeksi saluran kemi Baik ibu ini saya tuliskan resep Jadi ibu akan saya berikan obat yang pertama yaitu tablet Ciprofloxacin yaitu 500 mg Jadi ini ibu dikonsumsi 2 kali sebelum makan bu Kemudian resep yang kedua saya akan memberikan ibu asam mefenamat yaitu 500 mg juga Yaitu tablet juga ibu 2 kali sehari Itu tapi kan 2 kali sehari Itu cara minumnya ibu setiap 12 jam Yakni seperti jika ibu minum jam 12 siang Berarti yang kedua ibu minum jam 12 malam Baik ibu ini resepnya yang bisa ditebus ke apotif terdekat Baik ibu ada yang mau ditanyakan ibu Jadi dok saya ini terkena infeksi saluran kemi itu kalau boleh tahu apa penyebabnya ya dok Oh iya Jadi ibu infeksi saluran kemi ini ibu Ada 2 penyebab ibu Yang pertama karena sering menahan buang air kecil Dan yang kedua karena cara ibu untuk ceboknya itu ibu salah Untuk yang pertama itu ibu karena sering menahan buang air kecil Nah kantung saluran kemi ini ibu Dia kan menyimpan bekas dari ekskresi yang tidak digunakan dari dalam tubuh Yaitu yang kita sering bilang urin ibu atau kencing Nah kalau ibu sering menahan buang air kecil Maka kantungnya ibu itu terisi full Kalau misalnya terisi full dan didiamkan lama kelamaan Maka itu menjadi sarang bagi kuman Ini tempat yang disukai kuman Sehingga kuman berkumpul di kantung ini ibu Sehingga menyebabkan kuman yang sudah di ekskresikan Naik lagi ke atas ibu, naik ke ginjal Nah itu yang bisa menyebabkan infeksi Kemudian kalau yang kedua itu cara ceboknya ibu yang salah Jadi cara yang benar itu ibu kita ceboknya dari area depan ke belakang Jangan dari belakang ke depan Dari lubang belakang ke bagian depan Karena kalau misalnya dari belakang Kuman yang lubang yang dari belakang itu akan ikut terangkat Kemudian apabila terkena ke lubang yang di depan Bagian depannya Itu yang menyebabkan kuman yang dari belakang pindah ke depan Dan bisa masuk ke bagian dalam lagi ibu Dan itu bisa naik ke atas ke saluran ginjal Dan itu yang menyebabkan infeksi ibu Jadi saya sarankan ibu untuk setelah ini Sambil mengkonsumsi obat Jangan menahan buang air kecil Dan diperbaiki juga ibu cara ceboknya Yaitu dari depan ke belakang Oh iya dok Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada dok, saya rasa sudah cukup Oh iya, baik ibu Terima kasih Semoga cepat sembuh ya Iya dok Selamat pagi Iya dok Baik, itulah penjelasan tentang anamnesis urogenital Lebih dan kurangnya mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh